Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke teman-teman jumpa lagi di channel Sarjana IT pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai bagaimana cara membuat teks melingkar pada desain Corel Draw Oke namun sebelumnya bagi teman-teman yang belum subscribe untuk subscribe lebih dahulu kemudian like dan aktifkan tombol lonceng apabila ada pertanyaan yang ingin disampaikan silahkan tinggalkan di kolom komentar Oke Oke pada pada kesempatan kali ini kita akan membuat sebuah teks melingkar pada desain di Corel Draw yang pertama yaitu Ayo kita buka dulu aplikasi aplikasi Corel Draw nya ya di sini saya memakai Corel Draw X8 yang 64-bit Oke oke kita tunggu saja aplikasinya terbuka oke ini adalah halaman atau tampilan awal aplikasi CorelDraw disini kita akan membuat dokumen baru desain baru kita klik dokumen kemudian kita kasih nama melingkar teks melingkar oke oke untuk yang pertama kita harus menyiapkan teksnya terlebih dahulu misalnya disini saya akan membuat tulisan selamat menikmati ya ini ini saya buat tulisan ini komunitas sepeda lipat Yogyakarta kemudian saya akan membuat tulisan ini melingkar saya ubah dulu tulisannya jenis jenis Arial aja ya ya ini tulisannya saya kecilin oke kemudian yang kedua kita siapkan objek lingkarannya kita tarik dengan menahan tombol control agar lingkarannya melingkar sempurna oke oke untuk membuat teks ini melingkar pada objek lingkaran ini maka kita perlu caranya yakni kita klik teksnya kemudian kita pilih menu teks kita pilih fit teks to part ini ya nah akan melingkar seperti ini kita pilih fit teks kita pesarin aja nah dan jadi karena ini objek dengan tulisannya masih menyatu karena apabila teksnya ini dilingkarkan pada objek maka akan menyatu dan bagaimana cara untuk memisahkannya yang pertama yang pertama yakni kita klik objeknya beserta teksnya ini kemudian tekan tombol control kaya kontrol plus k nah ini sudah memisah ya jadi inilah cara membuat teks melingkar pada corel draw caranya sangat simpel sekali ya mungkin teman-teman bisa praktekan di rumah dengan di laptopnya atau di pcnya masing-masing oke mungkin itu saja penjelasan dari saya kurang lebihnya mohon maaf assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih 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 terima kasih